Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita ketemu lagi dengan Ibu Endaikawati dari SMP Negeri 1 Sekundang Dalam kesempatan ini Ibu Guru ingin menjelaskan Media Fasel Diabirudang Media Fasel Diabirudang adalah sebuah fasel yang digunakan untuk menjelaskan bagian-bagian atau unsur-unsur dari bangun ruang sisi data Ada pun unsur-unsur bangun ruang sisi data ini meliputi adalah sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang bidang-diagonal, luas alas, luas permukaan, dan ruang Ada pun bangun ruang sisi data yang akan kita gunakan di sini adalah kubus dan balik Diabirudang singkatan dari diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal Singkatan ini kita ambil yaitu untuk menjelaskan bahwa di dalam kubus itu ada diagonal bidang Nah yang namanya diagonal bidang Kemudian di dalam kubus pun ada namanya diagonal ruang Dan di dalam kubus pun ada yang namanya bidang diagonal Masing-masing diagonal kubus pun ada jumlahnya ada 12 untuk diagonal bidang Sedangkan diagonal ruangnya ada 4 dan bidang diagonalnya ada 6 Dalam pembuatan media pasel diabirudang ini Kukurung menggunakan triplet sebagai acuannya Di mana triplet ini digunakan untuk membuat paselnya Yaitu membuat potongan-potongan Pasel ini kita buat dengan mempatokan pada kubus atau balok yang sudah ada di sekolah Kita ambil kubus dan balok kemudian kita ukur Sisinya kubus berapa Kemudian panjang dan lebar setiap indinya balok berapa Dari pengukuran yang sudah kita lakukan tadi Kita akan membuat bidang diagonal masing-masing bangun kubus pun Pertama yaitu bangun kubus Bangun kubus memiliki 6 bidang diagonal Tapi bentuknya sama Sehingga kita cukup membuatnya satu Sedangkan bidang diagonal balok itu ada 3 macam Yaitu kita membuatnya 3 macam Masing-masing pasel itu nanti bisa digunakan untuk menunjukkan 2 bidang diagonal Kemudian setelah pasel terbuat Maka kalian bisa memasukkan pasel tadi ke dalam kubus atau balok yang sudah disiapkan tadi Maka akan terbentuk seperti ini Ini adalah bidang diagonal dari pasel yang sudah kalian susuk hati Kemudian disini terlihat adanya diagonal bidang Diagonal bidang terlihat sekali Yaitu adanya kemurungan daripada bidang diagonal Demikian pula diagonal ruang Diagonal ruang dapat kita lihat dari ujung sini ke ujung sini Kita bisa ukur panjangnya berapa Diagonal ruangnya Panjangnya diagonal bidangnya bisa kita ukur Dan luas bidang diagonal pun bisa kita ukur Nah setelah jadi Maka diagonal pasel dia di bidang ini Seperti ini bentuknya Jadi ini adalah menunjukkan bahwa kubus mempunyai satu model Dimana modelnya itu cukup satu Tapi bisa menggunakan enam bidang itu kita tunjukkan Begini Sedangkan untuk balok ada tiga model Model pertama seperti ini Model kedua seperti ini Model ketiga yang kecil Masing-masing model Untuk balok itu untuk yang ini ada dua Yang ini ada dua dan yang ini ada dua Demikian media pasel yang kita gunakan Untuk menunjukkan bangun ruang sisi datar Terutama diagonal bidang Diagonal ruang dan bidang diagonal kubus maupun balok Demikian penjelasan dari ibu guru Tentang pasel dia berundang Untuk menjelaskan adanya bidang diagonal Diagonal ruang dan diagonal bidang Masing-masing pasel tadi Setelah selesai Maka nanti setiap kelompok harus presentasi ke depan Untuk menjelaskan berapa panjang Di diagonal bidangnya Berapa panjang diagonal ruangnya Dan berapa luas bidang diagonal Akhir salam Terima kasih Mohon maaf jika ada salah-salah kata Nanti kita akan tetap lagi dengan Bukul ingat Bila yang kesempatan Dengan judul materi yang lain Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih